Intro Kalo soal kerja, aku gak pernah pilih-pilih. Apa yang bisa aku bantu, pasti aku lakukan. Contohnya, ya ini aku lagi ikut kerja bakti. Intro Hebat-bat banget, ikut. Ya, Pak. Aduh, pedes ini apaan? Kopi apaan? Ini kopi lada. Ya, aduh. Kopi lo pedes ini. Ini kopi lada. Oh, kopi lada. Ada, tuh kalo mau tau ikut bapak itu tuh. Pak, kopi lada apaan, Pak? Ya, kopi lada dari kampung itu, Dul. Pada kita panen ke tempatnya, Dul. Memang ada kasih aja, Pak. Ada. Lada dikenal sebagai bumbu dapur yang memberi rasa pedas dan hangat dalam aneka masakan. Lada menjadi rempah yang paling banyak digunakan di dunia. Gak heran kalau tanaman ini juga dijuluki rajanya rempah. Tanaman lada biasanya dipanen tiap satu tahun sekali. Kalau buahnya sudah berwarna hijau tua, tandanya siap dipanen. Musim panen lada biasanya berkisar bulan Juni hingga Agustus. Selama musim panen, lada harus dipetik sesering mungkin supaya matangnya seragam atau bersamaan. Selanjutnya, lada disortir sesuai tingkat kematangannya. Gampangnya bisa dilihat dari kulit buah yang berwarna merah atau hijau kekuningan. Lada inilah yang nantinya menjadi lada putih. Mas, ini kalau disuruh perempas? Oh ya, dari sini. Ini kalau membantu dikupas. Oh, dikupas mas? Iya, iya. Lada yang baru dipetik tidak bisa langsung dikupas. Setidaknya perlu waktu sekitar dua hingga tiga hari untuk diperam. Pemeraman ini untuk mempercepat pematangan buah, yoh. Setelah diperam, kulit lada akan melunak. Jadi lebih mudah dilepaskan. Lada dijemur di bawah sinar matahari. Lada kering akan disangrai untuk membuat aroma dan cita rasanya keluar. Nantinya, lada akan diolah jadi kopi lada, yoh. Namanya juga kopi lada, jadi harus pakai kopi. Kopi dan lada sangrai ditumbuk terpisah, yoh. Kemudian disaring untuk mendapatkan serbu yang halus. Saat mencampur, takarannya harus pas. Untuk satu kilogram kopi bubuk, memakai lada putih 70 gram saja. Tak boleh kurang atau lebih, yoh. Katanya sih, Mbak Rere mau bikin kue kering alias cookies dari bubuk kopi lada. Tadi, aku minum kopinya aja kaget. Gimana rasanya kalau jadi kue, yoh. Kuning telur dan gula pasir dikocok sambil ditambah mentega dan susu cair. Ada dua jenis adonan yang dibuat. Adonan untuk cookies, bagian bawah, dan cookies yang berbentuk laba-laba. Kak Rere, ini kopi ladanya, Kak. Oke, makasih ya, Dul. Oke, Kak. Untuk adonan bagian bawah, ditambah coklat bubuk dan kopi lada. Nah, kalau bagian atasnya, polos aja, yoh. Terima kasih telah menonton! Bu, Dul, cookies ladanya udah jadi, yuk. Udah jadi, yuk. Oh iya, iya. Terima kasih. Wah, Jos tenang rasanya. Ternyata, enak juga, yoh. Kopi lada dibuat jadi kue, enak di lidah, dan bikin hangat di dalam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!